Hai guys hari ini kita lagi ngobrol-ngobrol sama mahasiswi ya mahasiswi S2 jurusan apa ya pendidikan matematika pendidikan matematika Universitas Negeri Semarang Oke tinggal berapa tahun lagi nih Mbak Silvi tinggal setahun lagi setahun lagi mudah-mudahan amin ya Jadi kita itu pengen kayak sharing aja gimana Mbak Tentu kan bentar lagi S2 nih itu berarti jadi dosen dong enggak seolah itu maunya berarti memang pengennya jadi dosen dulu satunya itu kuliah satunya dimana di Punsyah Universitas Syakuala Bandar Aceh jurusannya sama juga pendidikan matematika itu berarti berapa tahun 3 tahun 8 bulan 3 tahun 8 bulan tapi maksudnya sih Danyung Pinang ya berarti kuliahnya di Aceh ya setelah kuliah di Aceh selesai langsung kerja dulu ada sempat kerja sih di BKKBN itu dua bulan kerja di BKKBN ya yang dua anak lebih baik itu di Aceh atau di Aceh oh ya ya sambil nunggu wisuda kerja dua bulan dulu lagi kerja itu wisuda kerja lagi dua minggu terus kerusaha Oh gitu kontrak doang baru lanjut ke lanjut ke S2 di Semarang itu sebelum itu tes juga di Bandung di swastanya yang Universitas Syriwangi Bandung lulus tapi kan enggak mau memberatkan orang tua dan bukan swasta cari negeri berarti negeri lebih agak murah ya terjangkau terjangkau untuk bahasa anak kuliah enggak langsung gitu Oke selama teknis proses transisi dari S1 ke S2 maksudnya apa sih langkah-langkahnya yang disiapin Oh yang jelas ini ya ijazah harus lulus dulu ya habis itu biasanya setiap Universitas minta rekomendasi dari dosen untuk melanjutkan S2 itu minatnya sama dosen pembinding kalau di di sana kampus kalau di sini nggak tahu ya mungkin pengampu dan yang lain-lainnya lah setelah itu ya daftar daftar ke kampus itu online apa datang langsung itu online bisa itu daftarnya online nanti pas tesnya kita datang langsung Oh berarti daftar online ya ya di mana-mana kan kita udah oke oke setelah diterima tes berarti ya tes dulu tes dulu oke baru ada yang dulu ada yang nanti ada yang udah udah lengkap kita tes kita tesnya di tempat ya di dimana kita kampusnya udah oke baru berarti ini udah berapa tahun kuliah S2nya setahun 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 lagi bagian S2 kan cepat ya daripada S1 selama kuliah di Aceh itu kira-kira estimasi pengeluaran per bulan saya biaya hidupnya lah kira-kira berapa tuh kalau itu kayaknya sama kayak di Tanjung Pinang lah sama kayak di Tanjung Pinang ya kurang lebih sih mahal juga di sini kan juga mahal kan kalau saya bilang sih Tanjung Pinang murah dibandingin dengan Semarang lebih murah Semarang Semarang murah ya di hidupnya ya kalau di sana untuk baju-baju itu murah ya 35 ribuan itu kita udah dapat baju bagus jelabat itu 10 ribuan kalau makan pun 7 ribu kita makan itu ya makan 7 ribu kita bisa makan iya itu makan apa? nasi kucing iya makannya kan mayan kan makannya sama kucing gul enggak juga lah makannya nasi kucing berarti biaya hidup untuk anak kuliah di Aceh dengan Tanjung Pinang itu sama tapi lebih murah biaya hidup di Semarang pokoknya di Semarang Jogja itu murah kalau Jogja sama Semarang Jogja sama Semarang murah Jogja kalau di Semarang ini gimana ya lebih mahal lah sikit mungkin kalau di Jogja itu nasi kucing gak ada seribu kalau di Semarang 2 ribu kenceng ya makan nasi kucing seribu ini? enggak juga sih tiga bungkus juga sih sebanyak apa? sebanyak apa nasi kucing seribu yang? mungkin tiga sendok makan oh tiga sendok makan kalau untuk anak kos untuk ganjel-ganjel lumayan kan? oke jadi Mbak Sylvie satu tahun lagi? iya bulan-bulan jangan setiap tahun lagi ya tiga bulan lagi lah ya enggak janganlah tiga bulan baru lah enam bulan? enggak ada tips-tips enggak untuk teman-teman kalau misal dari S1 dia pengen melanjutin S2 nih gitu tipsnya bebas atis apa? mungkin tips dapat beasiswa atau gimana? bila macam kalau beasiswa sih kebetulan saya enggak beasiswa pribadi ya pribadi karena waktu itu cari beasiswa kebetulan beasiswa Tanjung Pinang belum ada jadi pribadi karena saya yang umur kan? abis itu belum mau waktu ya? belum mau waktu lah kalau perempuan nanti makin kuat tipsnya sih yang pertama niat aja niat kalau enggak ada niat enggak akan S2 kan? oke yang kedua nekat nekat aja pokoknya waktu saya pun ke Jawa itu S2 lanjutin dia itu enggak ada saudara enggak ada siapa-siapa ngegembel seret-seret kop kemana-mana tanya-tanya kop gimana ditipuin sama orang sana-sini sebuah jalan nekat sempat ditipu? sempat ditipu kayak mana? ya ditipu pokoknya makan nasi itu seharusnya 7 ribu dibilang 15 ribu oh gitu karena logat ya? ya logat kita kan beda datang ke sana orang kan medok-medok tuh kalau kita kan enggak medok mau dimedok-medokin nanti jadinya lucu udah lah apa adanya ada tapi kalau misalnya enggak ditipu lagi lah enggak ditipu kalau misalnya ditipu udah tahu harganya walaupun gak medok dirang-dirang aja ini biasanya segini kok kalau angkot di sana ada online juga enggak? ada 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 saya sifat transportasi online ada ya? ada di Aceh juga ada? di Aceh udah ada kalau pas saya kemarin kuliah belum ada sekarang udah ada sekarang udah ada oke kebetulan? Tanyu Minang ya enggak ada ah tadi bener nggak ada? kalau bioskop Aceh enggak ada oh enggak 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 bener kan? enggak udah enggak udah di Aceh belum ada bioskop? enggak boleh enggak boleh oh iya kemarin aja juga udah namanya tuh cariak islam kan? di Semarang ada? oh udah ditanya lah banyak ya? oh iyalah Alhamdulillah ditanyu Minang juga udah ada Alhamdulillah tamat dari S1 di Aceh balik ke Tanjung Pinang enggak ada bioskop ke Semarang ada bioskop pulang ke Tanjung Pinang ada bioskop enggak bioskop berarti dari tahun berapa S2 nya? tahun 2000 berapa ya? 16 16 16 sejumlah setahun berarti langsung tamat? langsung langsung daftar langsung pergi tes tes langsung lewat kalau misal udah S2 mau kemana? maksudnya kerja di mana? ekspertansi lah boleh lah ya? boleh 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 YouTube bebas tingginya sih umrah ngejar di umrah kerja di ngejar di umrah kan disini kan universitas baru buka jurusan jurusan matematika mendidikan baru buka dosennya pun masih sikit itu yang dipejar rencana sih udah ada coba sonding juga enggak ada? belum ini rencananya penelitian mau kesana langsung jadi kan udah dapat relasi nanti bisa tanya-tanya kayak mana atau mungkin ada yang makanya saya buat video ini bisa buat ada yang bisa nolong oh iya bisa juga ya bro dari perspektif mbak Sylvie tuh kenapa sih penting atau ya mungkin kenapa orang harus ngelanjutin S2 dari perspektif mbak Sylvie yang pertama kan lulusan Sarjana sekarang ini banyak jadi maunya lebih sedikit lah kayak gitu iya 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 jadi saya up ya lebih tinggi S2 daripada S1 yang udah banyak jumlahnya nah yang kedua itu cita-cita ini sih jadinya dokter udah lewat udah gak bisa jadi dosen jadi dosen ya sekarang ini harus S2 dan linier jurusannya jadi jurusan S1 nya tuh apa S2 nya juga harus harus itu juga itu juga ya baru bisa dosen jadi jurusan itu harus linier iya jurusan harus linier kalau gak linier gak bisa yang ketiga ya Samsung aja ada S8 masa gak bisa S2 hahaha iya sih hahaha samsung aja ada keluaran S8 masa kita gak upgrade S2 hahaha kok bisa S3 lagi hahaha tapi selama S2 maksudnya bisa gak ceritain sedikit gitu maksudnya gambaran bahwa S2 itu kan kuliahnya gak seperti S1 yang mbak Sidu gila digulang setiap hari masuk juga bisa iya sih kalau S2 ini kelebihannya kalau saya ya kuliahnya itu cuma 2 hari cuma Selasa dan Rabu itu tapi full dari pagi sampai sore masuk jam 7 nanti keluar jam 3 gitu cuma 2 hari tapi bedanya dengan yang S1 S2 ini 2 hari tugasnya tapi full untuk seminggu nah makanya jadi kita gak ada waktu untuk keluar juga ada sih waktu untuk keluar tapi tuh untuk refresh saja diri aja kalau gak kan di dalam di dalam kos-kosan dengan tugas ketika angka terus lihatnya gak tahu lagi buruk kayak mana persiapan mbak Silvi untuk tesisnya ini proposalnya dari ACC kebetulan belum dapat pembagian dosen wali jadi ini cuma bikin proposal dulu nanti kebetulan pas pembagian dosen wali ajukan di ACC dosen biasanya gak ini kalau S2 gak ditentukan sama dosen judulnya harus ini tapi apa kemauan kita jadi saya penelitiannya lebih suka-suka kita kita mau buat apa ya udah bertanggung jawabkan kalau dosennya gak memenuhi maksudnya saya maunya etnomatematika ternyata dosen saya gak bisa etnomatematika bisa ganti bisa ganti dosen yang lain yang menguasai etnomatematika itu oke pengalaman selama S2 nih yang menurut Mbak Sylvie menyedihkan atau ya gimana sih kan merantau jadi tanyuminan ke kemarin yang menyedihkan itu banyak ya kok pagi pertama kali datang dengan menggembel atau tujuan arah kemana dibikuin orang gede-gede koper tanya sama orang kos dimana ada kos gak dimana mbak ada kos bu gak ada kos dengan jauh juteknya dia ya sudah gak apa-apa habis itu menekos dengan biaya kosnya satu hari 200 ribu satu hari 200 ribu kalau itu kan biasanya kalau kita di hotel gak dapet AC dan dapet lain-lain ini tanpa asil lampunya remang-remang kok bisa itu ditipu ya itu ditipu ditipu sama temen-temen itu gak 200 ribu itu cuma 50 ribu gitu nyamuknya banyak dan lain-lain gak tahu apa dalam kayak gitulah tapi cukup tapi cukup tapi cukup sekali itu aja kan dipunya masih ditipu terus gak 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 masih lagi ditipu untuk mobilitas sesuai transportasi selama di Semarang itu pakai kendaraan pribadi atau umum berhubung kita ya tahu lah tadi kan telurusnya penjadikan ya naiknya kendaraan online di sana udah ada ya udah ada Semarang apa tuh di Tanjumina Alhamdulillah ojek SMS udah ada online juga tapi belum berbasis aplikasi oh iya bukan ojek payung bukan jadi ini nek transportasi online terus keluar-keluan kebetulan sekali berangkat dari depan rumah ke kampusnya di depannya langsung itu Rp4.000 jadi PP nya Rp8.000 Rp8.000 tapi sebulan sebulan tapi kan gak kuliah setiap hari kan hanya seminggu dua kali ya oke jadi sebulan cuma bulan kuliah seminggu dua hari sisanya kan ada lima hari lima harinya ngapain buat tugas atau jalan-jalan kan saya udah bilang tadi kalau misalnya kuliahnya dua hari memang bedanya dengan S1 kuliah memang dua hari tugasnya itu untuk satu minggu oke yaudah jadi selasa Rabu kita kuliah kamis jumat sabtu minggu tugas kalau gak dikerjakan udahlah sistem S.A.S sistem kudus malam iya jadi satu malam untuk tugas seminggu itu oke pernah lagi kalau misalnya bedanya lagi S.B.A.N.I. dosen saya tuh suka mendadak tiba-tiba tiba-tiba ujian tiba-tiba ujian oke jadi kita lagi enak-enak kita siap nih tugas lagi duduk-duduk di SMS eh di WA ada grup WA-nya dibilangnya kita ujian jam 10 ini saya kirim soalnya jam 10 malam dan dikumpul jam 5 subuh selalu ujian seperti itu terguncang lah ya gak tau bilang lagi udah gak tau bilangnya apa berdasarkan ketidak dari passionnya mereka saya keinginan mereka atau minat mereka mereka kuliah mungkin karena karena mungkin karena temannya banyak kuliah disitu akhirnya boleh dibilang mereka gagal kadang pun gak gagal sih tapi tamat-tamat kuliahnya tapi itu bukan passionnya mereka atau minatnya gimana dari kedapat Mbak Sisi kalau menurut saya gimana ya seharusnya kuliah itu harus dari hatinya maksudnya minatnya dia apa kalau minatnya di sekolah misalnya dia lebih dalam bidang matematika ya seharusnya dia kuliah nih kayak jurusan matematika entah itu MIPA entah itu kayak saya pendidikan matematika entah itu mungkin teknik teknik kan matematikannya banyak ataupun ekonomi tapi kalau seandainya dia salah jurusan nah itu yang susah nanti dia di tengah jalan galau bisa-bisa dia entah kasus banyak-banyak itu di TV yang main diri tinggal TA bunuh diri atau bunuh dosennya nah karena TA nya gak di asesi iya juga sih dan satu lagi ya itu tadi maksudnya kita ke jenjang yang lebih spesialis misalnya kuliah apalagi S2 yang Mbak Silvi bilang S2 itu harus pikirin S1 nya nih bidang apa karena kalau misalnya S2 misalnya jadi di dosen itu harus ini ya sesuai dengan jurusan di S1 jadi saran Mbak Silvi untuk teman-teman yang ingin kuliah S1 dan S2 gimana ya yang baru mau kuliah S1 jurusannya harus dipikir lagi kalau bisa sholat tahajud dulu oke ditanya dulu sama orang tuanya gimana mungkin orang tuanya juga tau kan pasien kita dimana melihat kita dimana kayak mana kalau misalnya udah yakin baru kita ini kan tapi setelah dipilih jangan setengah-setengah lanjutin sampai selesai sampai selesai mungkin yang kita lihat kayaknya oh waktu enak lurus aja dia belum tau masuk di dalamnya kayak apa dia belum pernah ngerasain judul gak diterima terus nilai D banyak-banyak jadi harus ngecer gitu ya terus harus ngambil SP oke karena ilai kurang oke dia belum tau itu rasanya kayak mana jadi jadi jalanin lagi terakhir lah oh punya kalimat motivasi gak dalam menjalani hidup sehari-hari asik katanya salah ya saya juga suka dengan quote-nya siapa ada sih waktu itu saya masih SMA 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 2 Tancung Penang waktu itu ada yang siapa entah datang saya lupa ini ada gantung gantunglah cita-cita itu setinggi-tingginya kan kita tahu langit itu ada tujuan jadilah gantunglah cita-cita setinggi-tingginya kok bisa ke langit ke tujuh nanti kalaupun kamu jatuh kamu akan jatuh ke langit ke enam akan langsung ke dasar oke jadi tinggi-tinggi aja ya setinggi-tingginya mau jadi dosen ke insinur kalau bisa presiden oke nanti kalau misalnya jatuh ya kalau nggak jadi presiden jadi menterinya oke pokoknya setinggi-tinggi terima kasih untuk ngobrol-ngobrol kali ini mbak silvi silvi apa ya silvi s2 itu di anwin kan di gabung s2 nya apa s2 nya apa kalau sama enggak kalau sama jurusannya enggak kayak saya kan seharusnya seharusnya silvi prisamari spd s1 ini lanjut s2 berarti mpd berarti yaudah mpd aja tapi kalau samanya s1 nya saya se s2 nya ini mpd dan silvi prisamari se mpd ini bermanfaat buat kalian semua bye bye